Direkturat Lalu Lintas Polda Cambi memberikan pelatihan safety riding kepada 91 sopir kendaraan dinas. Hal ini dilakukan pasca kecelakaan bus SPN Polda Cambi. Pasca kecelakaan Lalu Lintas bus siswa SPN Polda Cambi beberapa waktu lalu, Direkturat Lalu Lintas Polda Cambi menggelar pelatihan safety riding untuk pengemudi kendaraan dinas di lingkungan Polda Cambi. Sebanyak 91 sopir randis mendapatkan pelatihan safety riding ini. Kasat PJR di Tlantas Polda Cambi AKBP Nelson Sianipar mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kemampuan bagi personil polisi dalam membawa kendaraan dinas serta driver pejabat utama Polda Cambi. Ia mengatakan para pengemudi ini diberikan materi tentang teori etika berlalu lintas, tata cara mengemudi hingga fungsi lalu lintas, serta memahami aturan lalu lintas dan juga hak prioritas berkendara, sesuai pasal 134 Undang-Undang No. 32 tahun 2009. Terkait kegiatan kita hari ini, kita melakukan kegiatan peningkatan kemampuan terhadap personil polisi yang menggunakan kendaraan dinas dan sebagai sopir atau drivernya pejabat utama Polda, kita mengagrib lagi kembali lagi yang berkaitan dengan kemampuannya, baik secara teori maupun praktek. Jadi untuk hari ini, kita melakukan kegiatan dengan pelakonan kegiatan teori, baik itu etika berlalu lintas, terus memberikan materi kaitan dengan pengemudi, berkaitan juga kaitan dengan apa itu fungsi lalu lintas itu sendiri. Dirinya menambahkan, setelah diberikan pemahaman teori, para peserta akan dilanjutkan dengan praktek mengemudi seperti cara parkir serong, parkir seri, dan parkir paralel. Kemudian parkir zigzag dan tata cara pengereman mobil dengan baik. Di Mas Ancaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!